bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh innalhamdalillah na'maduhu wa nasta'ainuhu wa nastaqfiruh wa na'udzubillahimin sururi ampusina wasaywi'ati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah ashahadu an la ilaha illallah ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanil ila yaumid din syukur kehadirat allah subhanahu wa ta'ala dengan nikmatnya dan hidayahnya kita dapat berjumpa lagi di channel ini salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi muhammad sallallahu alihi wa sallam yang telah menyampaikan agama yang sempurna kepada umat manusia semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga ajal menjemput kita amin ya rabbal alamin sahabat beriman ada sebuah ayat di dalam al-quran dijelaskan oleh rasulullah sallallahu alihi wa sallam memiliki berbagai macam keistimewaan jika diamalkan namun sebelum itu saya mengajak kalian untuk bergabung di channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan menuliskan doa dan harapan kalian di kolom komentar sehingga kita bisa amini bersama sahabat beriman salah satu fadilah ayat tersebut jika dibaca tujuh kali setiap hari maka ia akan dimudahkan urusan dunia dan akhirat jika dibaca pada pagi hari ia akan dijauhkan ancaman untuk hari itu begitu juga jika dibaca pada waktu petang akan menghindarkan ancaman pada waktu malamnya insyaallah ayat ini juga bisa menambah keteguhan iman seseorang itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala ayat ini terdapat dalam surah yang mana surah ini diturunkan di Madinah dan mengandung 129 ayat surah ini dinamakan surah at-taubah karena pada ayat 117 disebutkan perihal golongan yang telah bertaubat dari perbuatan mereka yang salah lalu Allah menerima taubat mereka dan mengampunkannya dan berikut adalah keutamaan surah at-taubah jika dia seorang yang lemah maka akan menjadi kuat jika dia seorang yang hina maka akan menjadi seorang yang mulia jika dia seorang yang kalah maka akan segera mendapat pertolongan jika dia seorang yang berkesempitan maka akan mendapat kelapangan jika dia seorang yang berhutang maka akan segera dapat membayar jika dia seorang yang berada dalam kesusahan maka akan hilang kesusahannya jika dia seorang yang sulit dalam penghidupan maka akan segera mendapat kelapangan dalam kehidupan barang siapa yang membacanya pada hari siangnya atau pada waktu malamnya maka hal itu sebagai suatu pertanda bahwa dia tidak akan mati pada saat itu menurut riwayat lain dia tidak akan dilukai seseorang dengan alat-alat yang berasal dari besi sebagian ulama menyebut tentang keistimewaan dua ayat ini bahwa ada salah seorang yang telah mengamalkannya ketika dalam keadaan sakitnya yang sudah kritis ketika itu dia sudah diperkirakan berumur 71 tahun dengan berkah membaca dua ayat tersebut dia masih dapat menikmati umurnya sehingga mencapai usia 120 tahun berikut adalah bunyi surah At-Tawbah laqadja'akum rasulun min ampusikum azizun alaihima anittum harisun alaikum bilmu'minin ra'ufur rahim fa'in tawallau fa'kul hasbiallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri berat terasa olehnya penderitaanmu sangat mengingkan keimanan dan keselamatan bagimu amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mu'min jika mereka berpaling dari keimanan maka katakanlah cukuplah Allah bagiku tidak ada Tuhan selain dia hanya kepadanya aku bertawakkal dan dia adalah Tuhan yang memiliki arsi yang agung sahabat beriman kemudian cara mengamalkannya adalah baca surah at-taubah ayat 128-129 sebanyak 7 kali kemudian lanjutkan dengan membaca surah at-taubah ayat 129 sebanyak 7 kali pada setiap selesai sholat fardu terutama sesudah sholat fardu subuh dan sholat fardu maghrib demikian yang bisa saya bagikan kali ini semoga bermanfaat dan jangan lupa disebarluaskan dengan harapan membawa manfaat dan keberkahan bagi kaum muslimin yang mengamalkannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lakad jauh akum rasulun min anfusikum sabar Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah